Saya memahami dan Timsus memahami kepada para media dan masyarakat selama satu minggu pertama dibentuk kami memahami seolah-olah Timsus tidak bergerak. Kami memahami itu. Karena apa yang diutarkan Bapak Kabupaten tadi memang benar. Kami mengalami kesulitan karena pada saat pelaksanaan oleh TKP awal, di laksanaan tidak profesional, kurang profesional. Dan beberapa alat-alat pendukung sudah diambil. Selama satu minggu kami bergerak mendalami, kemudian kami mendapatkan informasi intelijen dari Bain Telekampori bahwa dicupai ada beberapa personil yang diketahui mengambil CCTV dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, Itfasum membuat sesuatu bintah gabungan dengan melibatkan Dipropang Polri dan Baresim Kurokori telah melaksanakan pemeriksaan khusus kepada 56 personil Polri. Dari 56 personil Polri tersebut, terdapat 31 personil Polri yang tadi Bapak Kabupaten sampaikan yang diduga, patut juga melanggar kode etik profesional Polri atau KKIP.